Rasul Alaman 3 Pada hadis siwat muslim Dari Abu Musa, ia berkata Dahulu kami Bepergian bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Lalu ketika lewat jalan yang mendaki Orang-orang bertakbir Dengan suara keras Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bersabda, wahai Para manusia, kasihanilah Diri kalian Sesungguhnya kalian tidak menyeru Kepada Tuhan yang turi Dan tidak pula yang jauh Sesungguhnya kalian menyeru Kepada Tuhan yang maha mendengar Maha dekat, dan dia Bersama kalian Pada hadis ini, Rasulullah pernah Melarang bertakbir dengan Suara keras, bagaimana Dengan masyarakat kita Yang bertakbir dengan Diiringi musik, dengan keras Kalau kita tidak menasehati Apakah kita juga turut Atau ikut berdosa Nah, ingati dia Baru dilihat satu itu saja Kita sudah tidak mengamalkan Yang diperintahkan oleh Allah Allah merintahkan Kalau menyeru Allah Jangan suara Keras Karena Allah itu tidak budek Yang budek itu siapa Kita Allah itu tidak budek Dan tidak jauh Kata Allah tadi Kata Nabi tadi Allah itu tidak budek Dan tidak jauh Sungguhnya Kalian tidak menyeru Kepada Tuhan Yang tuli Dan tidak pula jauh Di satu ayat Allah jelaskan Allah itu Lebih dekat Min hablil warid Lebih dekat Dari urat leher kita ini Lebih dekat Dan tidak budek Dan tidak Orang budek Loh kok bengok-bengok Ini diliki Nesu Coba ini cocok Dengan ayat Dibadah Surat Al-Arof Lagi itu Ingat itu Ambilan Nabi ini Cocok dengan Ayat Al-Quran Ayat 55 Dan 205 Surat Al-Arof Ayat 55 Nomor surat 7 Uda'u Rabbakum Tadur'u Wa khufiyah Innahu La yuhibbul Mu'tadzin Berdo'alah Kepada Tuhan Dengan berendah diri Dan suara yang lembut Sesungguhnya Allah Tidak menyukai Orang-orang Yang melampaui batas Terus 205 Dibaca sekali 205 Dan sebutlah Nama Tuhanmu Dalam hatimu Dengan Merendahkan diri Dan rasa takut Dan dengan Tidak Mengeraskan Suara Tidak Mengeraskan Suara Terus Di waktu pagi Dan petang Dan janganlah Kamu termasuk Orang-orang yang Laleh Nabi Menegur 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 Dengan Apa itu Peringatan Kasialinah dirimu Kasiani dirimu Menyebut Allah Kamu melakukan Kasian dirimu Kasianilah dirimu Sesungguhnya Kalian tidak Menyeru Kepada Tuhan Yang tuli Dan tidak Pula Kepada Yang jauh Tuhan itu Dekat Dan tidak Tuli Maka Jangan teriak Teriak Kalau sahabat Nabi Diingatkan Nabi Terus Panut Nah sekarang Itu tadi 205 55 itu Al-Quran Yang dikatakan oleh Allah La roi ba fi Terus hadis Yang merangkan Menyeru Tuhanmu Jangan Keras-keras Kalau kamu menyeru Tuhan Karena Tuhanmu Tidak tulis Dan tidak jauh Ini hadis Riwayat Muslim Apalagi yang diragukan Muslim itu Semua Kaum muslimin Menganggap Hadis Riwayat Muslim Itu hadis yang Soheh Selain Bukhari Muslim itu Soheh Jadi bisa dilihat Di muslim 24 Al-8 2076 Kalau Korannya 55 205 Al-Araf Apalagi yang Dicari Itu Petunjuknya Sudah jelas Tapi mengapa Itu tidak Dituruti Maka Islam itu Tinggal Namanya saja Jadi kita Kalau Kalau di Tunjukkan itu Ayat Ayat Allah Itu hadis Nabi Petunjuknya Seperti itu Perkara orang lain Masih suka Melampaui batas Silahkan saja Tapi kita Maksimal Usahakan Jangan sampai Kita melampaui batas Menurut aturan Yang ditentukan oleh Allah dan Rasulullah Nah Nanti kalau kita Yang mengajarkan Begini Dianggap Bikin resah Bikin agama Baru Bikin agama Barunya Baru dibuka Korannya Sejak dulu Tidak pernah Kamu buka Korannya dibuka Ini dianggap Aliran sesat Nanti Membelokkannya Masa Tunggu Raintu Masa Tekbir Kok Tidak boleh Yang tidak boleh Itu siapa Yang tidak boleh Itu kata Nabi tadi Karena dengan Suara yang Keras Nabi Merintahkan Kasianilah dirimu Kamu itu Menyeru kepada Tuhan yang tidak Tuli Maka jangan Keras-keras Dan tidak Jauh Allah menekankan Allah itu Lebih dekat Dengan urat lehermu Kalau menyeru Pada Allah Dengan suara yang Lembut Dan Merendahkan diri Jangan Mengeraskan suara Orang apa lagi Maka orang yang Tidak seperti ini Berarti kan Melampai batas Saya tidak Menyalahkan orang Yang Teriak-teriak Silahkan saja Hanya ayatnya Hadisnya menerangkan Seperti itu Kamu terima Ya Boleh Tidak diterima Ya boleh Allah sendiri Mendawahkan Itu Waman syafal Yakfur Memengimani Boleh Mengkufuri Boleh Diberi kebebasan Manusia hidup Ini Kafir Boleh Iman Boleh Tidak Sudah dipaksa Boleh Kafir Ya boleh Menurut aturan Allah Seperti itu Merendahkan suara Ya boleh Teriak Ya boleh Nanti kan Urusannya dengan Allah Bukan dengan Kita Urusannya dengan Allah Suratan asal Nomor surat 16 Ayat 89 Dan ingatlah Akan hari Ketika kami Bangkitkan Pada tiap-tiap Umat Seorang saksi Atas mereka Dari mereka sendiri Dan kami Datangkan Kamu Muhammad Menjadi saksi Atas seluruh Umat manusia Dan kami Turunkan Kepadamu Alkitab Yaitu Al-Quran Untuk Menjelaskan Segala sesuatu Dan Petunjuk Serta Rahmat Dan kabar Gembida Bagi orang-orang Yang berserah diri Jadi Quran itu Penjelas Segala Sesuatu Termasuk Perselisian Kok jadi Perselisih itu Karena apa Nah umumnya Orang berselisih Mencari benar Quran menjelaskan Al-Hakum Mirabikum Kebenaran itu Dari Tuhanmu Maka Kalau ingin Mencari benar Faruduhu Ilallah Warasuli Kalau Terjadi Perselisian Tentang sesuatu Mencari Kebenaran Tadi Karena orang Berselisih Merasa dirinya Yang benar Suami Berselisih Dengan istri Istrinya Mengaku Yang benar Dirinya Suaminya Yang mengatakan Saya yang benar Istrinya Mengatakan Saya yang benar Padahal Kebenaran itu Dari Allah Kalau memang Kamu mencari Kebenaran Faruduhu Ilallah Warasuli Kembali Pada Allah Dan Rasulnya Kembali Pada Al-Quran Selesai Segala Permasalahan Maka Quran itu Kalau dari Sesebagi Umat Islam Itu pendamai Segala Perselisian Kalau orang Islam Tidak bisa Didamai Dengan Al-Quran Berarti Ngakunya Islam Tapi Korannya Tidak Mau pakai Tidak Mau Koran Maka Harusnya Tidak ada Perselisian Umat Islam Sampai Kepanjangan Sampai Bunuh Membunuh Tidak ada Terjadi Begitu Terus Ayat 55 Surat Al-Anam Surat Al-Anam Nomor Surat 6 Ayat 55 Dan demikianlah Kami terangkan Ayat-ayat Al-Quran Supaya Jelas Jalan Orang-orang Yang Soleh Dan Supaya Jelas Jalan Orang-orang Yang Berdosa Jelas Setelah Setelah Diterangkan Koran Kamu akan Tahu Ini Jalannya Orang Soleh Orang Yang Baik Ini Jalannya Orang Berdosa Maka Koran Itu Furkon Pembeda Pemisah Yang Baik Dan Yang Buruk Yang Sesat Dan Yang Selamat Jadi Dalam Hadis Tadi Diterangkan Ada Orang Bertakbir Dengan Suara Keras Langsung Nabi Dengar Langsung Bersama Nabi Perjalanan Bersama Nabi Langsung Nabi Mengingatkan Kasihanilah Dirimu Ya Kalau Kamu Menyeru Kanda Allah Itu Hakikatnya Tuhan Tidak Tuli Dan Tidak Jauh Maka Jangan Keras Keras Kasihani Dirimu Itu Penyuk Koran Ya Maka Kalau Ini Kembali Pada Koran Selesai Misalnya Jangan Keras Berbeki Wong Boleh Yang Satu Mengatakan Untuk Siar Yang Satu Jangan Mengganggu Orang Namanya Berselisih Balik Ini Koran Kalau Koran Bagaimana Ternyata Korannya Mengatakan Kalau Kamu Menyeru Allah Dengarlah Suara Yang Lembut Dan Jangan Mengeraskan Suara Paruduh Ilallah Warasuli Kalau Kembali Kepada Rasul Ternyata Rasul Juga Mengingatkan Kasianilah Dirimu Kalau Menyuruh Dengan Allah Jangan Keras Keras Karena Allah Tidak Tuli Dan Allah Tidak Jauh Sudah 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 Sampai Bantar Lalian Bantar Rampai Nganggu Dan sebagainya Sekarang Tidak Bisa Ketemu Karena Merasa Baik Semua Bali Selesai Tempat Pendamai Perselisian Tapi Kalau Orang Isram Sedang Berselisih Quran Malah Dilupakan Hawa Nafsunya Yang Ditonjolkan Amin Amin